Semua mengumpulkan masalah yang ada di sekolahnya atau di lingkungan sekitarnya yang terkait dengan kejahatan seksual atau pornografi. Nah, memang Pak Buton di kelompok saya banyak sih yang punya masalah, cuma memang yang dikumpulkan itu yang masih dalam standar, beda dengan kelompok Pahington. Dan yang paling membuat saya kaget itu, dari satu kelompok saya itu bahkan korbannya itu anak di bawah 22 tahun. Nah, maksudnya itu kan berarti bahwa besar kok pornografi, dan itu dilakukan sama anak kelas 2 SD. Kelas 2 SD melakukan pelecehan neksual terhadap anak di umur 2 tahun, dan itu dilakukan di depan teras rumah si anak. Dan yang itu si anak itu selanjutnya dikorotin, keuntung ibunya melihat, jadi langsung dipindahkan, dan orang-orangnya langsung dipindahkan, dan itu kan hal itu. Jangan kita anggap itu hal yang seserele, dan yang itu hanya main-main aja, si anak bisa melakukan itu, pasti karena dia punya sesuatu yang dia tahu. Nah, apa itu yang dia tahu? Nah, itu kan perlu diselusuri, terutama oleh anak tua. Jadi nanti mohon-mohon untuk teman-teman nih, di lali kelas, yang melihat sesuatu, atau melihat ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu, mohon langsung dipindahkan. Karena kita tidak tahu seberapa jauh paparan anak terhadap monografi. Jadi jangan sampai akhirnya bercandanya yang kelewatan gitu loh. Dan yang paling penting untuk teman-teman itu, karena sekarang ini, yang menjadi saksa utama dari monografi, dari mereka yang menyediakan akses-akses monografi, saksa utamanya adalah laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki, menurut mereka, laki-laki itu lebih fokus dibanding perempuan. Jadi laki-laki, bila dia melihat hal baru, dia akan penasaran. Nah, ketiga penasaran itu, itu yang akan membuat dia fokus dengan penasaran juga. Selain laki-laki, anak-anak yang pintar, yang menjadi tujuan mereka, tajak mereka. Karena anak yang pintar, rasa ingin tahunya lebih. Lalu yang ketiga, selain mereka itu, dengan adanya dari laki-laki, terus orang pintar, orang yang pintar, gitu loh. Anak yang sudah melakukan ejakulasi gini 33-36 kali, itu adalah anak yang memang sudah terpapar dan perlu, apa namanya, memang di bank, dia perlu penanganan. Karena ini sudah masuk dalam kategori yang bukan hal yang biasa lagi. Tujuan mereka itu, anak yang terpapar komografi bisa melakukan ejakulasi gini 33-36 kali. Dan yang lebih parah dari dampak itu semua, akan ada yang inses. Inses itu, parah ya, bisa dikatakan kayak paman, melakukan kejahatan fisio sama peronakannya, dan ayah sama anaknya. Dan itu kan sudah banyak. Jadi kalau memang kita telusuri dan kita pikir lagi, bahwa target mereka terhadap urus semua, memang sudah berjalan dan mereka berhasil. Nah, makanya, kayaknya apa ya, memang ketika kita bicara mengenai pornografi, dan sudah banyak kejadian, itu sangat apa ya, sangat geli, hitungan geli, dan itu yang diorong kita-gitang. Nah, makanya kayak kalau saya pribadi untuk masalah di altarkas, saya nggak tahu, karena orang yang pengen pun nggak ngomong sama saya, masalahnya apa. Belum, belum ada waktu saya sibuk, masalah. Nah, lalu, sataran mereka adalah, anak-anak ini akan menjadi konsumen mereka sumber hidup. Bagaimana caranya sumber hidup? Dari satu orang yang tadi, laki-laki, dan orang-orang yang pintar, dan anak-anak sudah melakukan ejakulasi gini, nggak cuma anak-anak, dari usia anak-anak, bahkan sampai remaja, pokoknya yang sudah mencapai ejakulasi gini 33-36, otomatis dia akan menjadi konsumen sumber hidup. Jadi konsumen sumber hidup ini, dia akan terus kecambuan-kecambuan. Nah, proses dari kecambuan ini, jadi anak-anak ini, pertama dari mereka melihat hal.